bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel antara hati dan channel ngawitifam channel tempat berbagi pengalaman di bidang peternakan oke teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman di dalam pengobatan kutu tahu sahabat-sahabat sih jadi gini teman-teman salah satu kendala yang ada dalam peternakan itu adalah kutu karena kutu itu menyebabkan burung-burung kita itu menjadi tidak sehat juga bisa menyebabkan sakit lalu meninggal selain burung terhadap hama pada burung atau masalah pada burung kutu juga bisa menyebabkan sakit-sakit pada kambing atau domba jadi kutu itu juga bisa dibilang hama juga bisa dibilang sebagai parasit yang mana pada intinya adalah kutu itu tidak menyehatkan pada kandang kita khususnya yaitu ternak kita jadi buat teman-teman harus hati-hati pada kondisi semacam ini harus waspada pada kutu sekali lagi kutu itu juga bisa menyebabkan kambing itu sakit parah dimana yang awalnya hanya indikasinya itu hanya gatel-gatel kambing gudikan melalui kelamaan-kelamaan menjadi parasit parasit-parasit yang akhirnya kambing tidak sehat juga di burung nah untuk obatnya kalau pada kambing yang sudah saya terapkan itu adalah ini teman-teman ini adalah obat kutu tetes ini adalah obat kutu tetes dengan dosis 1 mili per 10 kilogram berat badan jadi kalau pada kambing dewasa kurang lebih 3-4 tetes atau 3-5 tetes karena kambing dewasa itu beratnya kurang lebih 40 kilo atau 50 kilo tergantung kambingnya kambing jenis kacangan, kambing jenis jorandu, kambing jenis PE, kambing jenis pelikon, dan sebagainya halo domba ya teman-teman bisa kira-kira sendiri apalagi kalau teman-teman punya timbangan kambing itu lebih bagus lagi jadi dosnya bisa pas nah kalau untuk pemakaiannya obat kutu tetes ini adalah diteteskan pada tulang punggung hewan jadi diteteskan pada tulang punggung, tulang belakangnya tapi beberapa teman itu meneteskan itu mulai dari bawah kepala atau tulang leher itu terus tulang punggung sampai ekor diteteskan merata gitu tapi sebenarnya itu dosnya itu cuma 1 mili per 10 kilogram berat badan jadi untuk ukuran kambing itu cuma 3-5 tetes jadi kalau kebanyakan wahi atau efek sampingnya seperti apa saya kurang tahu karena belum pernah mencoba saya biasanya itu saya teteskan itu 3-5 mili saja saya kasih jarak-jarak gitu pada kambing dewasa maupun kambing remaja diri atau jemoko atau kambing anak-anak saya atau kambing jemple ya maksudnya maksudnya berapa? ini saya kasih berkala berapa bulan sekali saya kasih untuk mencegahan atau kalau memang sudah terindikasi ada kutu segera teteskan obat kutu tetes ini atau pertama-tama bisa pakai yang lain obat kutu itu banyak kalau yang sudah saya terapkan di kandang saya itu adalah ini jadi ini saya seleksikan lagi di video-video yang saya buat itu lebih banyak berbagi pengalaman jadi bukan teori yang saya dapatkan dari orang lain tapi belum saya praktikan itu saya belum pernah membuat video seperti itu saya takut ya nanti kalau hanya sekedar teori ya kalau pas ya kalau tidak bahkan pengalaman yang sudah saya terangkan di kandang saya ini sendiri kalau teman-teman terapkan di kandang teman-teman juga belum tentu sama persis nah itulah kenapa kalau saya tidak berani mohon maaf masih ada gangguan goib oke selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati oke sudah hilang lanjut sekali lagi ini adalah obat kutu yang sudah saya terapkan di kandang saya jadi ini adalah pengalaman saya di kandang saya terapkan di kambing saya untuk harganya saya dulu tuh beli harganya 35 ini masih ada tulisannya saya beli dah setahun yang lalu lupakan lebih ya lalu bagaimana kalau untuk burung kutut saya biasanya pakai kututok kalian teman-teman bisa pakai yang lain boleh banyak saja jadi kalau burung kutut saya biasanya pakai kututok lalu pemakan bagaimana kalau kututok-kutok lalu saya taruh bentuknya itu bubuk atau bedak saya kasih di sangkarnya saya kasih di sangkarnya saya secara merata sejak Allah kutut akan pergi itu saja teman-teman terima kasih kalau teman-teman sudah subscribe channel kami dan like dan komen selanjutnya kalau yang belum silahkan subscribe dan like video-video saya yang lain semoga bermanfaat salam keumannia jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati